Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya teman-teman Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap ya, kalau siang-siang begini Kayaknya lebih enak ini Kita minum yang dingin-dingin dulu Seperti es campur Jus alpukar dan sebagainya Kayak gitu, biar apa Biar kita enak dingin juga kepala kita teman Dan melihat market kali ini Ya teman-teman, market kali ini Memang sudah mengalami kenaikan 0,92% Untuk si Bitcoin itu sendiri Dan diikuti altcoin lainnya Juga mengalami kenaikan Walaupun ada beberapa yang masih downtrend Termasuk si Ba Inu ini teman-teman Karena kita disini akan membahas perihal si Ba Inu ya Dimana kali ini dia mengalami penurunan 0,8% Ya teman-teman Dan tadi harga tertinggi per hari Ini adalah di kepala 1-1-2 Dan sekarang sudah 1-10 ya Berarti mengalami penurunan yang Ya mungkin sudah pada bermain scalping lah Di si Ba Inu ini teman-teman Karena melihat market yang seperti ini Ya mungkin mencari cuan harian Itu bisa efektif pendapatannya Seperti itu teman-teman Oke lanjut ada informasi yang cukup menarik Cukup bagus sih untuk si Ba Inu kali ini Teman-teman langsung saja kita menuju ke beritanya ya Dan disini teman-teman Inilah beberapa banyak si Ba Inu yang terbakar di bulan Mei Nah jadi ini adalah akumulasi Antara tanggal 1 Mei sampai Tanggal 31 Mei ya teman-teman Berapa totalnya yang sudah di burning oleh si Ba Inu ini Selama 1 bulan ya Dan disini si Ba Inu muncul sebagai cryptocurrency terkemuka Dengan serangkaian kemitraan dan daftar aset Tetap berada di bawah sorotan crypto Mem crypto mencapai semua ini Sementara pengembang yang tetap anonim Komunitas tercengang ketika pendiri Shiba Ryoshi Menghilang setelah menghapus semua tweet dan juga blog Nah jadi dari akun Twitter Ryoshi memang hilang ya teman-teman Dan disitu dikonfirmasi oleh si Milkshake Kalau nggak salah itu bahwasannya itu sudah dimiliki oleh orang lain Alias sudah berpindah tangan Bukan si Ryoshi lagi untuk akun Twitternya Seperti itu teman-teman Alias mungkin ya di hack atau di apa Kita juga kurang tahu Intinya itu sudah beda orang lagi Bukan si Ryoshi seperti itu teman-teman Dan disini Portal pembakaran Shiba ini menjadi hit besar di kalangan masyarakat Untuk meningkatkan harga dan utilitas jaringan seluruh tentara Shiba Telah berusaha untuk lebih mengurangi pasokan aset yang beredar Portal burn mulai dibuatnya pada April 2022 ya teman-teman Jadi dari bulan April 2022 itu portal burnnya itu yang diluncurkan ya teman-teman Dan ya selama bulan April kemarin kan sudah ada akumulasinya Seperti itu dan sekarang kita berpindah ke bulan Mei Untuk akumulasi berapa total Shiba Inu yang sudah di burning Dan disini saat komunitas memasuki bulan Juni Shiburn mengungkapkan bahwa 31.599.1.000.000 token Shiba telah dibakar sepanjang Mei Namun ini dilaporkan dilakukan melalui lebih dari 1.331 transaksi Nah jadi selama bulan Mei ini untuk burning Shiba Inu ini cukup tinggi ya teman-teman Dimana 31 miliar token Shiba Inu ini di burning Ya lumayan tinggi untuk Shiba Inu Dibanding bulan-bulan sebelumnya seperti itu dan bulan Mei lah yang terhitung cukup tinggi ya Walaupun dengan keadaan market yang seperti ini Pembakaran segini itu belum bisa membantu untuk menaikkan harga Shiba Inu tersebut Apalagi kemarin sempat beredar food banyak sekali perihal Shiba Inu Hingga akhirnya harga Shiba Inu juga mengalami penurunan Walaupun tidak terlalu tajam dari penurunan seperti biasanya Seperti itu teman-teman Dan disini untuk membakar semuanya ini 31 miliar Itu Shiba Inu memerlukan transaksi sekitar 1,3 ribu transaksi ya teman-teman Dan disini dikutip juga oleh Watcher News ini Bahwasannya justain ya Shiba Inu borong 31 ya teman-teman Token in mind Jadi selama bulan Mei ini teman-teman Dan disini BluRest 003 kembali lagi dengan pembelian besar-besaran Shiba Inu Nah di tengah penurunan ini ada Blue Walls ya Atau Paus yang membeli Shiba Inu secara besar-besaran ya teman-teman Walaupun ya harganya tidak naik-naik gitu Tapi memang kita bermain di token MAM Apalagi dengan pasokan supply yang sangat banyak Ya kita memang harus benar-benar bersabar gitu teman-teman Yang gak ada istilah beli token MAM Beli hari ini bulan depan kayak gak ada seperti itu teman-teman Kita contoh saja sih Dogecoin teman-teman Jikalau kalian beli di 2017 ya kalian beli di 2017 Kalian akan menjadi miliarder di tahun 2021 Seperti itu teman-teman ya Atau di tahun 2020 kalian juga sudah bisa menikmati hasil dari Mana? Dari Dogecoin seperti itu Jadi memerlukan waktu memang beberapa tahun Ya walaupun perlu kita ketahui Shiba Inu ini berdiri di 2020 ya Kalau gak salah seperti itu teman-teman Memang sudah 2 tahunan ya Mungkin di tahun 2023 ya Harganya akan melecet Kita juga gak tahu Kita tinggal menunggu momen-momen dimana Market ini membalikan arah atau membalikan keadaan untuk saat ini ya teman-teman Kan kalau kita lihat disini ya Kalau kita lihat di mana di bitcoin teman-teman ya Candle daripada bitcoin Dia mengalami penurunan downtrend ini selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya 8 minggu candle merah untuk si Siapa sih bitcoin seperti itu teman-teman Dimana dia harga terendahnya yaitu di 26.757.000 USD Itu teman-teman ya Untuk si bitcoin ya memang dalam keadaan Market yang seperti ini gitu Apalagi diterjang juga si Terra Luna Seperti ini juga gitu Maka semakin menjadilah market crypto saat ini ya Apalagi informasi perihal The Fed yang akan semakin kencang Untuk menaikkan suku bunga Buat menekan inflasi yang membengkak Seperti itu teman-teman Ya itu salah satu cara dari The Fed Untuk menekan inflasinya Terus dampaknya apa Dampaknya ya ke aset cryptocurrency Saham terus investasi lain Ya banyak sekali ya Yang mengalami dampak daripada Apa kenaikan suku bunga tersebut teman-teman Ya seperti itulah Apalagi perang Rusia Ukraina juga belum kelar-kelar gitu Maka dari itu Memang kita harus benar-benar bersabar Untuk saat ini menghadapi hal yang seperti ini gitu teman-teman Ya tidak menutup kemungkinan Banyak sekali yang berspekulasi bahwasannya bitcoin Bakal menyentuh ke 20 ribu US dollar Ke 17 ribu US dollar Bahkan ada yang ke 9 ribu US dollar Ya kita gak ada yang tahu gitu ya Bisa benar bisa enggak Namanya orang memprediksi teman-teman Ya perlu kalian garis bawah Prediksi itu belum tentu akurat 100% Ya teman-teman kebanyakan Itu yang Ada yang gak benar gitu ya Kebanyakan kan Meleset gitu prediksi ya Namanya prediksi Kita itu gak bisa memprediksi Wah besok nih harga bitcoin bakal naik tinggi nih Nah bakal naiknya tuh ke 80 ribu US dollar Gak bisa Anak SD pun kalau cuma ngomong seperti itu Besok naik Ya bisa aja teman-teman Ya seperti itulah ya Namanya prediksi gak ada yang 100% akurat ya Itu prediksi itu hanya buat kita apa-apa Berantisipasi Seperti itu aja teman-teman Untuk mengambil sikap antisipasi Jika benar-benar terjadi Berarti kita sudah siap Jika tidak terjadi ya Alhamdulillah kan seperti itu teman-teman ya Nah mungkin ini dulu perihal Siba Inu kali ini Semoga bermanfaat Salam cuan Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat